Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman dengan Bendy Kusno Oke di video kali ini kita akan memberikan tutorial tentang caranya menggulung trapo menggunakan dua kawat sekaligus Oke untuk yang baru bergabung dengan kami silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Oke untuk kawat pertama kita juga harus menandai begini ya Bisa hitam bisa putih Disini juga kalau kawat yang pertama kita tandai putih Yang ujungnya juga kita tandai putih Yang sini kalau hitam kita tandai hitam yang ujungnya yang terakhir Nah caranya bagaimana ya Terutama sekali yang paling penting ini Di kawat terakhirnya yang ditetapkan sebagai seti nya teman-temannya Bukan berarti ini di gulung siap Yang ujung terakhir itu semua seti bukan ya Oke kita bisa bebas yang hitam disini yang putih disini juga bisa ya Oke kita akan menggulung dulu ya setelah menggulung nanti kita akan baru kita jelaskan Yang CT nya bagaimana ya Ini juga bisa diterapkan untuk yang di bagian primer ya yang 220 ya Dan caranya bagaimana Teman-teman harus menggulung Menggunakan 2 kawat ya Dengan kiran 110 pol Kalau 110 pol Kalau digabung dari ujung ke ujung Ketemunya kan 220 teman-teman ya Caranya sama nanti Kita akan jelaskan juga Misalkan Teman-teman sudah menentukan ini 50 pol Kok Kawatnya masih banyak Kokernya juga ruangnya masih ada ya Teman-teman bisa lanjutkan Ke 55 pol Atau ke 65 pol Ya Bagaimana kalau Belum sampai 50 pol kokernya sudah penuh Ya dikurangi saja Teman-teman bisa menggulung 45 pol Atau 42 Atau 40 Tidak banyak menanggung risiko teman-teman ya Kalau Menggulung yang tegangannya lebih dari 1 Itu sedikit sulit ya Nanti kita juga akan Tutorialkan Itu sangat sulit Karena mengurangi yang 1 Sebelah kanan Mengurangi-mengurangi Begitu Ditambahkan Ya ini yang paling mudah Menurut saya Usahakan yang rapat ya Rapat juga kenceng Biar nanti traponya hasilnya bagus Ya Kalau seperti ini kan ada jarak-jarak teman-temannya Ini sekedar contoh Tidak apa-apa Kalau teman-teman menggulung yang rapat Serapat mungkin Sekenceng mungkin Jadi risikonya Panahnya kawar itu Merata ya Nanti traponya juga tidak bergetar Atau bunyi bising begitu Sebelum menggulung teman-teman Juga harus menghitung dulu ini Lebarnya ini kokernya Juga Panjangnya Diameternya Ada di video sebelumnya ya Komplet saya sudah terangkan Silahkan dicari Ya Oke Setelah itu Baru teman-teman bisa membawa ini kawat pergi ke atas Lalu kita balut Bisa menggunakan kertas semen Atau Atau Mika Yang penting tahan panas Yang perlu teman-teman fokuskan yaitu yang di bagian sini teman-teman ya Oke Ini kawat pertama Ini juga kawat pertama yang bagian terakhir Ini kawat pertama Ini kawat pertama yang Ini kawat kedua maksud saya Kawat kedua ujung pertama ini ujung terakhir Kita sudah tandai Kita sudah tandai Nah caranya bagaimana Kita buat begini Kawat pertama yang nomor dua ini Ujung kawat pertama nomor dua Kita taruh di tengah teman-teman ya Ya begini Dan ini kawat kedua Di bagian ujungnya ya Ini pasangannya ini Ini pasangannya ini ya Lalu digabungkan Begitu Ini ujung kawat pertama Ini ujung kawat kedua Ini kawat terakhir Daripada kawat yang nomor satu Dan ini ujung kawat terakhir Yang dari kawat nomor dua Jadi Begitu acaranya Bagaimana kalau membuat CT-nya ini salah ya Membuat CT-nya salah itu tegangannya tidak keluar teman-teman ya Di tes dari CT ke sini ada tegangannya Di tes dari CT sini ke sini tegangannya ada Tapi kalau di tes dari ujung ke ujung Ya Tidak ada tegangannya Ya Sebab kenapa Sebab kalau ini ditaruh di tengah Ya Kawat Ujung terakhir dari kawat kedua ini Ya Ujung terakhir dari kawat kedua ini Kalau ditaruh di tengah Begini misalnya Ya Itu otomatis ya Oke yang dari sini menuju ke sini Pusingnya ke kanan teman-temannya Oke ke kanan Tapi kalau ini ya Ujung yang kawat terakhir ini Yang kawat ini ditaruh di tengah Ya Kawatnya akan berpusing patah balik ya Melawan Jadi tidak seharusnya Tidak sejalan maksud saya Tidak searah ya Itu Yang menyebabkan Kalau di tes ujung ke ujung Tidak mengeluarkan tegangan Saya pun heran ya Kenapa begitu Saya juga tidak tahu Tapi saya sudah pernah mengalaminya Sudah pernah mengalaminya Setelah saya tes Ya Terapus sudah siap Sudah masuk keren besi Ternyata dari ujung ke ujung Tidak mengeluarkan tegangan Hanya sebelah saja Padahal di tes Dari CT ke sini Ada tegangannya Dari CT ke sini Tegangannya ada Begitulah teman-teman ya Jadi Jangan sampai salah Untuk membuat CT ini Bukan dua-dua Yang di ujung itu Dibatkan Ditetapkan sebagai CT Bukan ya Untuk yang Untuk primer tadi Yang 220 Sama juga Sama persis Caranya sama ya Cuma teman-teman Menggelung Sebanyak 110 volt Ya 110 volt Nah sistemnya sama Juga dibuat seperti CT Begini Yang tengah ya Dari 0 110 Kalau digabung Jadikan seperti CT ini Kan jadi keluarnya 220 Begitu Teman-temannya Untuk yang lebih dari Satu tegangan Misalnya Ada 40 Ada 50 Ada 42 Ada 35 Nah itu Semakin sulit Semakin sulit Sebab Mengurangkan Menambahkan Lilitannya ini Mungkin Kalau ada kesempatan Saya akan Kasih juga Tutorialnya Bagaimana caranya Jadi Begitu Oke Cukup sekian dulu Dari saya Caranya Menggelung Dua kawat Sekaligus Paling inti Menentukan CT Menentukan CT Teman-teman Misalnya Kalau ingin Membuat Extra 12 15 18 Bagaimana Buat saja Tidak apa-apa Sumber Jumlah lilitan Suga sama Ikut Yang sini Tadi Kalau untuk yang Extra ini Teman-teman Bisa menggunakan Kawat yang lebih kecil Sedikit Untuk 12 15 18 Tidak masalah Bisa menggunakan Kawat lebih kecil Daripada yang ini Kecuali Kalau ruang Koker ini Masih banyak Teman-teman Bisa menggunakan Diameter Kawat yang Sama besarnya Sudah paham Teman-teman Oke Mungkin cukup Sekian Video Tutorial dari saya Jumpa lagi Di lain waktu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh